Hai harus di PNP dulu ya soalnya cincinnya ini cincinnya lampu ini nggak PNP sama lampu daymakernya ada yang ganjal maker ini ada 6 kabel ya kalau nggak pakai relay aman-aman saja cuma ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Aziz Motif channel Aziz Motif Oke pembahasan kali ini ini kan motor T-Lamp teman-teman yang dimodifikasi T-Ref lah ini lampunya akan diganti day maker atau teman lah seperti ini day maker ya ini kayaknya yang bagus deh entahlah mana yang bagus enggaknya enggak paham tapi katanya sih lihat dari ininya juga sih ini nama mereknya ya entahlah bagus enggaknya yang tadi komen aja di bawah teman-teman lah ini di part 1 atau live kemarin efek-efek gabut teman-teman kita bareng-bareng cari solusi gimana sih cara pemasangan lampu day maker di motor T-Ref ini ternyata nggak bisa nggak nemukan solusinya dan kemarin sudah bilang kalau udah nemuin solusinya dan kesimpulannya akan ditayangkan di tutorial video part 2 ini lah sekarang Alhamdulillah sudah menemukannya teman-teman kesimpulannya dan cara pemasangannya juga simak saja sampai akhir teman-teman apa saja yang diinstalasi simak saja terus nah yang menjelaskan teknik kita ya mekanik kita lah mekanik sekaligus ketua member gerpas Grand Legenda Raider Pasurwan teman-teman apa khusus ini ya khusus khus 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 tentang kabel-kabel di lampu day maker day maker ini ada enam kabel ya ini tiga yang ini tiga terus kalau yang ini untuk lampu lampu jarak dekat jarak jauh masa di sini semua kalau yang tiga ini ini untuk lampu sen caranya kan ini damakernya kan satu set kalau damakernya ini lampu dekatnya yang tengah ini lampu dekatnya lampu jauh ini yang yang bawah yang tiga ini kalau senya yang ini kanan kiri ini senya sama lampu kota kalau kalau orangnya lampu senja ngerti lampu senja itu lampu kota atau lampu kota ini oh yang ini lampu kota teman lampu senja lah ini lampu senja ini lampu dekat lampu utama ya dan ini lampu dim ya tim tim ini ada dua fungsinya sen sama lampu senja yang kanan kiri ini nanti kalau senya yang kanan sennya dinyalakan yang kiri mati mati lampu senjanya tapi tetap hidup lampu senjanya tetap hidup yang ini yang sini mati kalau lampu dimatikan otomatis nyala lagi sebelum dipasang kalau mau ganti lampu demaker untuk batok barong di Honda digger harus di PNP dulu ya soalnya cincinnya ini cincinnya karena lampu ini nggak PNP sama lampu demaker nya ada yang ganjal aslinya kan ada kayak apa janya pangkon dua ini dudukan dudukan lampunya lampu aslinya digger itu dibuang dibuang terus dibuang dicoba kalau sudah masuk kita pakai lem tembak ya biar rapi ya rapi mungkin lah dilem misalnya kuat kalau tembak akan lepas loh jadi dilem tembak di PNP in gimana caranya yaitu tadi apa dudukannya dua ini dipotong pasti masuk udah dan sekarang ini udah PNP kesini apa belum mbak sudah sudah Oh ya ini udah dimodif teman-teman ini lem lemannya Oh sebenarnya ini kalau beli baru masih baru-baru berarti harus di PNP in dulu Mas ya harus pemain ke cincinnya lampunya ini lampu digernya lampu ini lah ini berarti ori ori digernya listnya ini lagi nih teman-teman ternyata ini listnya udah udah di PNP in ya udah dimodif dan ini ori ori tigernya teman-teman nah cuman ini yang day makernya berarti ini sama ini pisah bisa bisa yaudah ternyata kita ini udah di PNP in di PNP in teman-teman yaudah lanjut instalasi mas ini udah kan udah udah cuma gitu aja lanjut instalasi ya nyari masanya masalah punya yang mana di tiga soket lampu demaker ini kita lihat di bagian yang saya penggongan ini ini masanya masalah budemaker paham lah pokoknya yang pinggir soketnya ngadepnya seperti ini gini 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 lagi nih teman-teman eh tengeri ya eh maksudnya apa ya Tandai lah ditandai ditandai posinya gini ada di sebelah pinggir sini teman-teman untuk masanya lanjut lanjut ini sudah saya tandai ya saya bengkokkan sedikit untuk masa terus yang tengah ini lampu jarak pendek kalau yang tengah lampu utama lampu utama kalau yang sebelah sini pinggir sini itu lampu jarak jawa atau dim jarak jawa atau dim jarak jawa atau dim ya ya coba kita sambungkan ya oke eh masa-masa lampu ya sengaja saya sambung ngabelnya biar panjang masa lampu kita sambungkan ke masa terus lampu jarak pendeknya atau lampu utamanya di tengah nanti saya belikan soket biar enggak apa enggak berantakan biar rapi-rapi ini cuma sementara aja dicoba ini lampu timnya warna kabelnya warna biru ya ini lampu tim nah ini teman-teman kalau yang coklat ini lampu utama kabel coklat ya lampu utama kalau yang biru lampu tim terus kalau yang hijau ini hijau ini masa-masa lampu nah ini kuning-kuning-kuning putih-putih putih-putih iya kan hijau aslinya oh hijau aslinya hasilnya hijau oh ini aslinya hijau teman-teman tapi diganti putih ini lah kabelnya pendek coba coba nyalain ini lampu utama ya lampu utama ya lampu tim ini timnya oke oke lanjut ha lampu sen apa lampu sen sama lampu senja pak sennya belum disambung oh belum disambung ini buat anu apa apa boleh karena ini lampu tembak lampu tembak lampu tembak lampu tembaknya ini lampu tembak tolong coba nah oke 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 ini subscriber atau penonton kan belum ngerti ini ini kan nggak pakai relay gimana ini kalau Pak nggak pakai relay efeknya gimana apa aman-aman saja atau gimana Pak kalau nggak pakai relay aman-aman saja cuma takutnya kan kita khawatir tekor atau gimana tapi aman-aman saja kok seharusnya kan lihat wattnya lampu lampu demekernya berapa watt nah ini berapa watt ini 90 watt 90 watt pasang ke sini nggak pakai relay nggak nggak apa-apa aman-aman nah emang nggak takut sewak gitu tak nggak apa-apa ke kaki nggak apa-apa kalau sepeda sepeda kalau pengapiannya normal kiproknya masih bawaan sepeda kalau normal Insya Allah kuat kalau dibuat jalan kan pasti ngisi pengisiannya kan 100% jadi kuat-kuat aja nggak pakai relay kalau pengisiannya kalau pengisiannya sudah nggak normal itu bahaya bisa-bisa aginya nggak kuat ngisi jadi nggak bisa nyalain aduk biasanya malah-malah nggak bisa nggak bisa apa terang malah ikut mesin nanti kalau pengapiannya nggak nggak 100% biasanya gitu oh gitu ini intinya teman-teman ini ini cara simpel ya ini cara simpel nggak pakai relay asalkan asalkan motor ini hidup mesinnya hidup teman-teman kalau dibuat langsung kontak ini mesinnya nggak dinyalain moturnya nggak dinyalain ya eman-eman akinya takut cepat swak atau out core itu tadi oh ya Pak ini kalau pakai relay instalasinya gimana Pak kalau seumpamanya pakai relay misal pakai pakai relay ya nah saya pakai relay ya ini ya ya sendiri Bos tuh ya Bos CH Bos Bos yo lainnya ya sama aja kalau pakai relay ada nomornya ini bisa bisa di Zumba nah bisa ini nomor 30 nomor 30 868785 yang pertama saya bahas akan nomor 30 kelihatan kelihatan nomor 30 itu langsung ke plus aki jalurnya langsung ke plus aki tapi harus diberi diberi cikring fuse fuse ya harus diberi kalau enggak bahaya kalau ada konsepnya itu langsung ke aki nanti emang-emang akinya jadi di harus diberi fuse ke plus aki nya yang nomor 30 itu ya terus selanjutnya saya bahas nomor 86 ini 86 86 ini masa-masa body ditempelkan mana aja penting yang ditempelkan body ke masa masa body terus yang 87 ini ini outputnya ini outputnya ini ke apa janya ke tombol saklar lampu holder ya 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 jurusan ke holder yang diambil jalurnya yang outputnya ke lampu itu jangan jangan sebaliknya kalau sebaliknya nggak bisa murup nggak bisa hidup nggak bisa hidup bisa hidup lampunya jadi diambilnya ke saklar yang output ke lampu di holder itu sudah itu aja kalau yang nomor 85 nggak usah nggak apa-apa jadi yang tiga ini aja yang digunakan berarti ini harus membutuhkan kabel lagi ya kalau ini coba gimana Pak nggak bisa nggak bisa nggak ada kabelnya ya ini nggak ada kabelnya tonon belum beli belum beli dan toko on the real sekarang tutup teman-teman ini udah jam setengah enam kurang jadi maaf ya tapi tadi untuk penjelasannya kalau pakai relay teman-teman tapi ini nggak pakai relay teman-teman kalau ini secara simpel aja kalau misalnya kalian kuat khawatir khawatir takut aki cepat soak entah tekor yang mending pakai relay teman-teman berhubung ini nggak pakai relay seperti tadi juga untuk penjelasannya oke ya 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 ya